Halo semuanya Halo, 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 halo Halo, Ani Halo, Ahrie Halo, Yuspin Lalu semua Randomnya tiba-tiba My fear Talk less to more Oh no, jangan mau kejatuh Ya, ngacok juga langsung Ya Jam aku lucu Jadi ini alarm 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 Pake lampu Jadi ngebangunnya bukan pake suara Atau pake lampu Iya, Bang Tora Miracle Insel No. 7 Top 2022 Yes, Bang Tora Bentar Bentar Mudah-mudahan jam gua gak rusak Iya Gabut-gabut gak gabut Next project apa ya Doain aja deh kerjaan dulu Bener-bener nonton Ice Girl belum? Sama Mercury Sama Miracle Aku M semua deh Tahun ini projectnya Alhamdulillah Mercury My Ice Girl Miracle Masih jam 7 Tidur cepet amat sekarang Belum nonton Gak bisa ninggalin F-by Ya Tapi kalo yang Apa Yang seri-seri bisa dong Nah Follow Tora sini Follow, 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 follow Tukupin Tuh Tukupin Bang Tora Maaf ya random Ada Bang Tora disini sekalian Halo Ada Bang Tora disini Dia lagi pengen follow semua Follow Bang Tora sekarang Di follow bakal di fallback sama Bang Tora Follow sekarang Oke Wait Nunggu si Gigi mana ya Halo Kamu rapi amat Mau kemana sih Aku belum selesai Dari lokasi Kupula Jadi buat kalian semua Ini Yayasa Talented actress Yang bakal suatu hari nanti menangin Citra Oh Belum pernah-benah belum sih Belum Belum Bareng dong Bareng ya Bisa gitu ya Janjian gak kita Janjian Bisa janjian ya Si Si Inong Mana dah Lagi Nyitrika Kayaknya Iya mungkin Lagi Ngerjain kita lagi Supaya kita Ngobrol berdua Jadi Jadi buat kalian semua yang mungkin Belum nonton Dan yang sudah nonton Aku berperan sebagai Juan di Mercury Maaf Bang Tora Udah ya Cukup ya Aku berperan sebagai Juan di Mercury Dan ini Yayas Berperan sebagai siapa? Aku berperan sebagai Maudie Halo Maudie Dan besok Dia ngelek Kamu simpel Kamu jelek banget sih Yes Halo Aku ada di Dekat lembah Dan Wifi-nya Enggak Iya Ngelek lagi Ngelek terus Halo Besok episode terakhir Kita tayang Seneng Tapi sedih Gitu Bukalan semua Bisa banget nonton Seri kita Di video Ntar aku mau Nunggu Cinnong juga Ini ada pertanyaan Oh pertanyaan Gak Pertanyaan saya Aku gak mau jawab Beda Pertanyaannya Banyak 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 Tayangnya bareng Sih soalnya Alhamdulillah Akhirnya tayang semua Alhamdulillah Tapi habis ini Belum Iya Tante Aku tau Tenggoroknya gatel Tante Apakah abis Eh Baik Tante Tuh Yayas cantiknya brutal Katanya Sambil nunggu Si Ichinong Kita iseng kali Udah Gak ada Sejualnya Ada Heset Heset Bisa lebih Heset kan Hi guys Hello Dilek dulu dong Hello Agama 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 Lupain aja Aku pasang Heset dulu Bentar ya Oke Oke Jangan rapi semua Aku berantakan lho Aku mencintaimu Seperti Kejadu yang Cinta si aku Walaupun Kamu cinta orang Mari Eh kita gini aja kali ya Let's Suruh orang Mungkin Make a question Terus yang jawab Bener Kita ajak lagi Berempat Boleh Sure Give a question Questions about life About Mercury Dong Cino About Mercury About Mercury Okay Pass the questions Yayas Yayas Kita nungguin Pertanyaan Pertanyaan Tadi kalau yang Aku lagi nyari tempat Yang kasih Question kita Oh Mereka jawab Kita yang kasih Kalau mereka jawab benar Kita ajak life bareng Oh gitu Tuh Paham Aduh pertanyaan Cino Ada pertanyaan kah Pertanyaan Pertanyaan apa ya Ayo Gini deh aku pertama deh Aku yang mulai pertama deh Apa nama ikannya Juwan Apa nama ikannya Siapa kali Siapa kali Siapa 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 nama ikannya Juwan Gak ada yang 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 Anggi Mana sih Siapa yang duluan sih Bab Skiw Bab Skiw Ajak life orang Gak ada yang Skiw Harus mereka request dulu ya Yang bisa invite Kayaknya kamu deh Ya Bab Skiw Iwan Seneng saya Iya Aku gak meninjau Marcus Marcus I don't know Gak ada yang Nama ikannya Keren-keren Marcus Marcus Gak ada Nama kita Juwan Modi Inong Kaga Iwan Yang paling keren Ya udah Karena itu Gak bisa Iwan ke-2 Nih Kok gak bisa Kok pernah Gak bisa sih Harus Lalu tadi Request ya Ya Coba Bab skiw Sudah boleh request Kalau bisa request Kamu request ke sini ya Request to join Bisa 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 Dia gak bisa Diajak dari sini ya Kayaknya Dia gak bisa Diajak dari sini Dia udah Dibet amat Wah Nyari Hebet tuh Kalau Di sini ya Hmm Tidak bisa Dilihat Terlalu banyak Tidak bisa Ya Jadi deh kita berubah deh Kita ajak orang live dulu Kalau mereka bisa jawab pertanyaannya Vote bar atau screenshot Kalau enggak kita kick Aku kayak Pesinasial banget ya Kalau itu Ngarantino Oh iya Aku gak ngerti Kada pake filter Ayo kita ajak seorang Unable to join Kaliannya pada kirim request Tapi unable to join Gimana tuh Nih Udah Udah pergi Gali Belum Ini aku lagi Lagi mengundang orang Mana dia Mana dia Ah Nih Lapski 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 Nggak Kamu nonton Iya beneran gak sih Nonton semuanya Aku udah nonton Udah Sampe episode 7 Sampe episode berapa 7 Terus apa yang paling kamu inget dari Mercury dari 1 ke 7 Apa yang paling kamu inget Aku inget waktu Ada dengan Juan sama Maudie Terus Juan nyanyiin Oh iya Pokoknya ada Juan tuh nyanyiin Sesuatu Terus Maudie nya tuh Bersandar Juan Yang itu Yang dicukan nasi goreng ya Yang nasi goreng Iya Oke Oke Pada bingung kan Kalau belum nonton Makanya harus nonton Iya Soalnya makin disini Makin seru Betul Makin seru Terus Makin Makin Ini juga sekalian Apa Kamu udah Siap buat episode 8 Nggak yang terakhir Aku belum siap Kalau Ditinggal sama Juan sama Maudie Wajib season 2 sih kak Aku nggak siap Tertinggal sama Cienong Cienong best Apa Aku sama Juan Cienong best Kayak season 2 Cienong sama Juan deh Maaf Maudie Plot twist Iya Kamu sama Mendi Mau dilanjutin Thank you Bobski udah mau nonton Tapi Jangan lupa nonton buat episode besok juga ya Please Siap pak Ada satu adegan yang wow banget Menurut kita semua Betul Yang kita di mobil Yang di mobil Yang piano Yang muter-muter Kameranya Banyak lah Thank you Bobski Kamu mau screenshot Sudah 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 Masih banyak Kak Thank you Bobski Have a good night Oke Oke Gini cara keluar Maaf Bobski Bye 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 Ayo Yang lain kasih questions Ini pasti Yayas lagi capek Habis shooting disini oh kamu baru selesai sukses gampang ayo CINONG deh oh gini gini apa yang dipakai sama si INONG untuk menghancam DI EPISODE 2 walaikah walaikah itu sih kalau pada gak tau sih parah sih artinya EPISODE 1 belum nonton apa alat apa alat yang dipakai CINONG untuk menghancam Nih udah ada nih satu yang jawab ALM underscore PASIKAN KALIN udah ini ya udah apa namanya request apa request gak like lagi kepala gue ini dia yang jawab ini dia yang jawab nah itu dia yang jawab ya halo 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 ha nih akhirnya ya kita tuku-tuku dateng eh agak udah ada agak yuk kita kita on aja lagi bye yaudah udah nonton agak biar live sendiri udah duduk aja kali bang gak usah jalan-jalan apa ini lo ini lagi nyari spot nih kenapa kita kalau nomor 4 bisa gendang nomor 2 orang lagi gak bisa gak tau deh bisa gak bisa ini match 4 oh bisa coba deh aku aku iseng ya atau orang unable to join ada tulisannya tapi cepet banget aku gak tau tulisannya oh gak bisa tulisannya cepet banget halo semua ayo perkenalkan diri dong bang franz abang franz acting coach slash aktor slash bapak hebat dia gak denger kayaknya mukanya slash gitu halo 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 ya 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 ini bluetoothnya gak ngaruh nih kenalkan diri namanya siapa tingginya berapa beratnya berapa hadap kanan hadap kiri pengalaman terakhirnya apa casting dong halo nama saya franz saya berperan sebagai agak di merkuri terima kasih yang sudah nonton merkuri tadi ada tulisan juga agak jangan rebut mau di dong mau rebut gimana bukan punya saya in the first place dan mau rebut gimana juga bukan punya si juan juga in the first place tau-taunya di ending modi gak pilih siapa-siapa dia oh iya 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 jadi peluang masih terbuka deh oh yes kita kan gak tau bisa aja bisa iya bisa enggak ternyata dia pilih loh loh gak apa-apa soalnya ini kan bisnis kan buat bisnis bisa ngembangin bisnis iya dia gak mau orang yang udah kaya dia milih buat apa merintis dari nol bareng sahabatnya ya agak sama ci inong dong katanya barusan gak bakal kuat sih agaknya kalau sama si inong nanti season season keempat gitu ceritanya agak sama inong di laundry tapi di tempat si si mobil tapi kalau amit-amit gak di season 2 si harus ada spin-off di ci inong si yes setuju setuju harus ada spin-off di ci inong ntar aku jadi produser ide harus ada oh harus ada spin-offnya si ini mendang mendang yes lebih ci inong udah deh udah dipuji gak usah malu-malu gitu dong gak bisa gak bisa malu-malu gak bisa terima komplimen gitu dong ada yang mau nanya ada yang mau nanya soal mercury gak nih tapi kita gak bisa gak bisa gini deh questionnya ada nih ini ini question answer tuh question cinong wah aku gak ada itu ada lihat kalian kenapa sih cinong baik banget sama modi kenapa cinong gak tau dong karena pertama ngeliat modi di indonesia berpakat ya itu tuh kayak makinnya itu sekali itu suaranya bagus diikuti perjalanannya modi itu jadi matiin saya kasihan sih tiba-tiba maka handphone liat diambil sama dia sebenernya lebih karena dendam aku kiranya karena panjat sosial supaya laundrynya makin laku ya iya disuruh si modi untuk endorse-endorse post ini snapgram kayak ngomong gak hati banget terima kasih terima kasih loh cinong oke next question thank you bittersweet wah ini menarik nih cinong dijodohin sama endang season 2 iya bagus tuh wah wah itu pasti bakal bawel banget drama banget pasti kita harus ulang lagi nih jelas kan banyak yang bingung sampe sekarang gak tau kenapa bingung gak kebaca gak kebaca gak kenapa 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 judulnya Mercury di bawah di bawah kalian gak keliatan aku gak keliatan aku gak keliatan komennya juga ah seriusnya komennya gak keliatan aku yang punya aku yang punya aku tidak bergerak gitu jadi sak judulnya kenapa judulnya Mercury jelaskan kenapa judulnya Mercury karena kalau Mercury itu ternyata adalah lampu-lampu yang ada di jalanan kenapa yang Mercury betul kan nah if I'm not mistaken ya ya Mercury dan cerita kita ya sama kayak lampu Mercury itu kan untuk menerangi kan sama kayak rasa setiap karakter itu saling membantu karakter lain untuk bantu menerangi kayak Ci Inong ke Juan dan Maudie agak ke Maudie kayak semuanya karakter itu saling membantu dan saling menerangi gitulah kira-kira kurang lebih lampunya ada di jalanan teman-teman iya itu intinya Mercury jaman dulu lampu jalanan sebelum jadi LED sekarang warna putih dulu kan warna kuning kayak gini nih warnanya dulu tuh warnanya kayak gitu penting banget sih aku nunjukin alam baru aja itu kan warna kuning dan itu karena ada itu disebut lampu Mercury gitu Juan ini ada pertanyaan lumayan menarik Juan lu lunas sama Pak Gendut itu ditonton aja lunas atau enggak ya ditonton aja Mercury berapa episode cuma sampai 8 dan besok episode terakhir jadi kalian tolong nonton semua dan jangan ketinggalan dan nonton hanya di video ya guys iya mas sombong dulu dong silahkan apa tuh lu ada 2 juta orang yang nonton kamu belum nonton iya 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 bangga aku bangga rokoknya bang mantap guys itu rokok coba buat shooting saya jujur sesak merokok itu don't smoke guys iya kamu sempat kamu sempat ini kan batuk gara-gara bengit oh bengit makanya makanya kayak kalian semua kalau nontonnya nontonnya apa namanya bajakan sakit hati gue kayak peduli aja mereka iya kita bikinnya pakai cinta loh peduli dong kalau makin banyak yang nonton akan makin banyak karya-karya seperti ini yang akan dibuat karya-karya kita juga akan makin bagus selesai produksinya juga akan makin tinggi teman-teman juga pasti akan diuntungkan dengan tontonan-tontonan yang lebih berkualitas anyway ada bang boang ada DOV-nya yang bikin yang bertanggung bikin gambar merkuri itu bagus banget tapi emang gambar kita top notch banget sih warnanya dengan angle-nya walaupun apa namanya ininya sempit ruangnya sempit tapi emang bang boang keren buat iya bang boang kerennya gak boong keseruan pas lagi syuting ceritain bahaga atau cinong saya jadi MC aja udah keseruan pas syuting seru ketemu anak-anak ini nih ketemu Brian ketemu ketemu Yayas ketemu Udi ketemu semua temen-temennya terus ada banyak sekali cerita dibalik layar yang oh ada Brian walaupun jauh lebih muda dari gue tapi gue belajar banyak nih anak old soul banget dia dewasa banget dia tuh selalu mana iya 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 gue belajar satu hal dari Brian gue kan pernah kayak komentar Brian lu lu serius banget dalam mempersiapkan diri untuk merkuri ini kayak lu bener-bener detail gitu hal-hal sekecilnya pun lu perhatikan terus Brian waktu itu jawab ya gue berusaha banget setiap kali gue syuting tuh gue menganggap syuting itu mungkin kesempatan gue terakhir untuk syuting untuk acting jadi gue selalu ngasih yang terbaik gitu wow itu itu salah satu yang yang gue inget-inget terus gue gue coba praktekan juga untuk selalu ngasih yang terbaik di dalam setiap hal yang gue lakukan gitu terus wah ya-ya si Inom juga udah ngasihnya oh gila udah gak gue merasa dibantu banget dia ditiapin sama main dengan kalian tuh kayaknya gue gak usah acting tinggal nikmatin acting kalian lu takut aja it's so effortless kapan nih mau dibeliin apa mau dibeliin apa Jordan ternyata yang megang bisnis car wash kayak gini ya gigi yang triple kenapa Cina tadi kamu gak apa-apa ternyata yang megang bisnis car wash kayak gini ya iya itu makanya kayak baik mintanya ternyata tapi yang paling terakhir sih jujur ya kita cepet banget bondingnya betul kita sebagai kita sendiri pas belum masuk ke karakter pun kita cepet banget bondingnya soalnya waktu yang kita dikasihkan lumayan singkat kan dan syukurnya kita castnya bener-bener asik semua aku udah pernah kejabaran sama Yayas sebelumnya jadi lumayan cepet nih ada next question kelanjutan lagu Bumi udah ada belum? hei ada dong makanya nonton asret 8 nonton asret 8 gimana kelanjutannya gak tau selesai atau enggak nonton aja udah soalnya secara dari prosesnya pun lagu Bumi juga punya cerita di pas kita reading sampai akhirnya jadi original soundtracknya Mercury lagu Bumi tuh punya cerita sendiri banget keren banget ceritain deh coba dikit jadi ceritanya waktu itu Pak Monty ngasih tau ini ada satu lagu lagi kita denger kan lalu kita denger terus buahnya kayak bagus banget bagus banget iya tapi gak tau nih mau dimasukin dimana ya terus kayak kita masih mikir kayak pengen banget nih lagunya dimasukin dimana ya terus langsung ide buat ini aja oke pas akhirnya langsung jadi original yang ngasih ide si Cino si yang ngomong dari tadi dia gak mau ngomong padahal asal dia emang pintar si apa you are beautiful beautiful ini emang pintar jago acting dan ide nya bagus-bagus thank you Cino itu moment yang gede tau untuk kita akhirnya kayak ubah ceritanya awalnya sebenernya episode 8 seharusnya gak seperti itu iya iya bener-bener terus karena Cino si digita orang pernah tau komentar gigi gak sih tau tau gigi apa ngasih ide itu jadi kita harus revisi semua scene kita jadi ribet ngeribetin sih sebenernya iya iya tapi bercanda bercanda oh gak dia ngasih layer yang jauh lebih bagus dibanding lagu sebelumnya iya gak ya yes dan kalian bisa buktiin besok di episode 8 yes betapa kita sempat screening ya saat itu Brian belum dateng kan tapi udah ada udah ada kita udah liat contekan nih loh iya kita udah liat contekan aja bagus banget kita mau nangis iya kita mau nangis udah liat-liatan gitu ya kayak tinggal berapa jam lagi 6 6 no 5 more hours ya jam 12 malam loh right now jam 12 malam tayangnya di video jam 12 malam udah bisa ditonton jam 1 deh biar bener-bener keluar kan lagi sabtu nih lagi weekend lagi weekend ya udah bisa dong berarti nonton jam 12 karena kan udah kita ke buang pagi daripada bergadang scrolling-scrolling social media yang gak jelas nonton video-video yang gak jelas mending nonton di Mary Chloe betul tidak betul ini ada pertanyaan lagi nih terakhir terakhir ada kesulitan gak buat kalian meranin peran masing-masing dari kalian starting from ladies first lah agak silahkan ladies first tapi aku dulu oke ya udah selalu dulu aja iya kalau aku kesulitannya adalah karena aku paling terakhir masuk masuk dalam proses persiapannya proses readingnya jadi Brian sama Yaya sudah terlebih dahulu Gigi juga terlebih dahulu jadi ada kesulitan untuk aku untuk masuk ke geng kalian tapi ternyata kalian sangat welcome welcome sekali baik humble jadi prosesnya ternyata begitu cepat begitu organik terus ya mungkin tantangannya adalah karena aku harus memerankan kalau sebelumnya di 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 series terakhir aku kok jadi gurunya Yayas usianya nah di series ini aku harus jadi love interestnya jadi saingannya dan aku dan aku desainnya sengaja kayak kalau Juan tuh side satunya gitu agak tuh sepenuhnya berlawanan complete oppositenya gitu jadi Maudi diantara dua pilihan yang satu tuh dengan tough love-nya sayang tapi gak pernah mau nunjukin perhatian yang satu bener-bener sayang nunjukin perhatian semuanya disediain jadi pilih yang mana jadi pilihan antara mencintai atau dicintai nah ini pertanyaan yang paling dilema kan terus kalau Gigi kita udah kenal lama aku ngefans banget sama Gigi terutama etos kerjanya so gak ada kesulitan sih oke next Gigi Cino Cino kesulitannya di logat itu aku mikirin logat apalagi dia bawel kan meretak sih kalau ngomong jadi kayak harus harus bener-bener ngulik di logat terus udah gitu belajar ngelondri karena aku gak pernah nyuci aku belajar ngegosok dari Youtube iya itu bener dia belum pernah bisa gosok sebelum ini dia belajar gosok dari Youtube iya gak belajar gosok dari Youtube nontonin Youtube gimana sih orang gak gosok yang bener gitu terus sebenernya kesulitannya cuma disitu aja karena temen-temen kayaknya Brian Yayas conference ya bener kata conference tadi udah tinggal nikmatin aja jadi udah kayak hidup sehari-hari cuma dikasih kamera udah gitu doang nyaman itu tapi sebelum sebentar deh coba deh Cino give a line dengan logo Cino itu satu line aja please hidup itu udah susah ngapain lu ngondri daripada ngelombin dengan lu mabok yang lebih lucu yaitu mendengar mabok daripada punya sempak wangi itu the best iya dari mendengar lu mabok daripada punya sempak wangi iya iya insya Allah insya Allah bersih kan gue yang nyuciin sempaknya iya itu juga kesulitan aku mungkin sama kayak Cino secara karakter karena memang bertolak belakang banget sama Yamin kalau mau di itu kayaknya orangnya happy go laki banget bener-bener yaudah kerjain aja gitu loh selama itu membantu aku kayak mencari kerja ke car wash dia gak mikir gengsi dan apapun itu terus kalau Maudie tuh kan sangat confident saatnya kalau Yasamin tuh malu banget kalau ditodorin untuk nyanyi tuh pasti gak bisa jadi secara karakter memang beda banget dan Maudie tuh se-annoying itu se-loud itu se-cempreng itu jadi kesulitan itu sih membantu karakternya Maudie tapi karena seperti Cienong bilang udah ketemu sama Brian Kak Gigi dan Kak Franz itu jadi menyenangkan dan tidak terasa sulit karena assemble-nya udah ketemu dan kemistrinya juga langsung ketemu di set jadi langsung oh oke jadi ini aku langsung ngobrol sama Juan langsung ngobrol sama Cienong langsung ngobrol sama Mas Aga jadi kesulitannya cuma itu tapi menyenangkan banget kalian tuh di situ yang pernah aku temuin sampai sekarang kok kalian manis banget sih pas syuting emang aku manis pas lagi syuting kayaknya kamu kesel banget sama aku pas lagi syuting tapi enggak sih semuanya manis banget i mean dia ngomong banget aku banget syuting kita ya kan tapi kalian sweet banget maaf ya aku jadi Juan di lokasi guest press kayaknya ketemu Juan setiap hari maaf ya ya dan aku udah merasa kok Brian kayak judis banget gitu pas lagi diri judis banget ya semoga dia jadi Juan karena lagi kenapa gitu kenapa? emang kamu pikir aku kenapa? enggak sih karena kamu udah masuk jadi Juan Juan itu kan selengen banget kalau ngomong kan sementara setelah aku sebelum-sebelumnya kamu lebih diam gitu oke semoga kamu lagi gak sebel sama aku sama siapapun yang ada di situ enggak sih aku lagi kesin aja sih pas itu beneran setel ya enggak 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 si Brian orangnya share banget dia gila syuting hari terakhir aja gue pinggang ngetarik dia langsung ini nomor telepon ini nomor telepon ini apa fisioterapi lu bisa kesana sekarang supaya pinggangnya nanti enak pas si terakhir kita gila diurusin sampai segitunya loh enggak 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 aku mah gampang maininnya angin agak sombong ya susah banget kayaknya jawaban Juan bener sih kayak gitu enggak itu susah banget jujur aku seperti Yayas bilang tadi Yayas aku pernah syuting sama Yayas sebelumnya dan ya bisa dilihat aku sama sekali enggak seperti Juan dari warna kulit logat dia bicara background hidupnya status sosial mulai nyanyi lagi yang dimana aku udah lumayan vakum nyanyi lama kan dulu aku ini kan personil cherry bell kan tapi sekarang udah enggak untuk menjadi comedic timingnya untuk pas supaya enggak garing untuk syuting di lokasi-lokasi yang sangat sangat capek sangat stress aku sampai sekarang kalau dengannya kereta suara kereta itu aku stress soalnya pusing tapi ya mudah-mudahan kalian semua nonton di episode 1 sampai 8 kalian bisa melihat karakter yang berbeda bukan Brian yang berbeda karakter aku sama karakter-karakter aku sebelumnya karena aku mencoba yang terbaik dan mudah-mudahan kalian ngerasain itu semua ya begitulah kayaknya Yayas sudah mulai capek matanya kasihan Om Franz kayaknya juga udah mulai capek mohon maaf kenapa Om tapan gue punya ponakan lu ya dan Sinong kayaknya lagi kerja tapi intinya sebelum kita pergi aku cuma mau bilang jangan lupa nonton series dan episode terakhir Mercury saya tayang di video episode 8 dan siap-siap untuk menonton adegan yang kata mereka bagus banget itu Sinong Yayas Mas Franz mau ngomong apa sebelum kita udah kita akhiri hidup ini eh bukan ya sebelum bilang terima kasih dulu terima kasih dulu buat teman-teman yang udah apresiasi karya kami udah nonton Mercury udah nonton episode 7 terima kasih banyak semoga kalian bisa merasain sayang kita sama series ini juga semoga kalian puas dengan episode 8 yang akan ditonton 12 salam asik Ryan udah pegang gitar berarti saatnya nyanyi ya enggak aku lagi jadi back sound lagi jadi back sound sedih gitu ayo ya padahal gue udah siap-siap nyanyi nih mau ambil suara oke ayo siap-siap tau banget kan kalau gue nyanyi berarti udah mau udahan biar pada kabur semua aku kurang lebih sama sama Cim terima kasih sudah menonton terima kasih sudah apresiasi mungkin banyak juga dari kalian yang menunggu 8 episode dulu baru mau nonton fullnya it's okay enjoy it semoga suka semoga menikmati journey dari semua karakter ini semoga series kita bisa menemani hari-hari kalian dan lagu-lagunya pun di digital platform enjoy dan ditunggu reviewnya udah disebutin semua kayaknya terima kasih sudah menonton Mercury sudah support karya-karya kami terima kasih sudah bantu promo teman-teman yang bantu promo thank you banget karena adanya kalian kami bisa berkarya kami bisa belajar untuk berkarya dengan lebih baik lagi kedepannya juga terus ya semoga teribur semoga mendapatkan sesuatu dari menonton serial Mercury ini ayo nyanyi semuanya ayo ini pasti ngacau sih ah salah gue ayo nyanyi aku mencintaimu terima kasih terima kasih semua yang udah nonton dan jangan lupa nonton episode terakhir Mercury hanya di video bye guys thank you juga bye 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 love you bye bye